Masya Allah indahnya tempat wisata baru dengan hamparan perkebunan dan persawahan hijau serta pegunungan di depan mata, aliran sungai alamnya akan membuat pikiran hati pengunjung menjadi tenang ketika belibur di tempat ini apalagi adanya camping ground di tepi sungai pasti bisa membuat kita camping ceria bersama keluarga tercinta ditambah banyaknya tempat nongkrong ala-ala kekinian disertai fasilitas yang lengkap akan mengajak liburan kita menjadi sempurna siang yang cerah melintasi perjalanan mengajak kita ingin berliburan di tempat wisata baru yang tentunya makin indah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat senang banget hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman dan kali ini saya akan mengajak perjalanan menuju ke goose camp juaranya tempat camping ground katanya sih yang berlokasi karang tengah kecamatan babakan madang kabupaten bogor dan yang kerennya lagi tempatnya masih asli yang tentunya makin indah masih bersama saya wawantuk channel di channel yang membahas seputar wisata villa keren dan untuk perjalanan yang bisa kalian referensi bareng keluarga dan teman-teman dan kali ini akan coba jalan sekaligus review tempat yang sudah lama buka di kawasan sentul bogor oh ya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami dan buat kalian yang baru gabung suka dengan dunia wisata dan perjalanan jangan lupa di subscribe ya agar tidak ketinggalan di tujuh-tujuh lainnya dari channel kami kebetulan saya berangkat dari rumah itu pada hari minggu tanggal 25 bubari tahun 2024 untuk melihat wisata-wisata terbaru yang ada di sentul di dalam perjalanan ini Alhamdulillah nya cuacanya sangat cerah dan terang yang benderang sehingga bisa menikmati perjalanan di dalam kota di dalam perjalanan agak sedikit macet yang melintas di depan saya ini dan tidak putus asa untuk menuju ke lokasi dikarenakan saya berangkat dari rumah pada juhur jam 1 siang mungkin kalau teman-teman saran saya lebih baik teman-teman itu berangkat dari pagi karena saya berangkat siang itu tadi mau berangkat hujan dulu setelah hujan berhenti saya langsung berangkat untuk menuju lokasi selamat menikmati selamat menikmati dengan keadaan seperti ini teman-teman harus bisa menikmati dalam perjalanan maupun itu macet maupun itu lancar penintinya teman-teman harus bisa menikmati di dalam perjalanan di dalam perjalanan ternyata masih banyak bus-bus besar di depan saya ini saya juga harus bisa melewati bus tersebut di depan saya sehingga biar perjalanannya lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sekarang lancar kembali sekarang saya ngambil posisi dari kanan supaya kenapa supaya lebih sampai ke tujuan aduh jadi senang sekali kita telah melewati macet-macet sedikit wajar-wajar aja karena masih banyak pengendara-pengendara yang keluar dari rumah ke jalan nah sekarang sudah lenggang di dalam perjalanan saya rasanya ingin cepat buru-buru sampai di lokasi nah posisi siang ini memang sangat silau ya teman-teman jadi kalau teman-teman saya jadi saya menyarankan teman-teman itu kalau berpergian helm yang safety supaya teman-teman sampai di tujuan dengan selamat nah ini kita sedang lintasi di jalan raya Cibinong teman-teman ya belum sampai lokasi walaupun siang hari udara cukup panas tapi tetap dalam perjalanan anginnya itu bikin kita menjadi segar dan selalu semangat teman-teman oke kita masih lanjut ya teman-teman karena saya harus kasih tau detil dari Jakarta menuju ke lokasi supaya teman-teman kalau mau menuju ke ghost camp itu biar tidak nyasar makanya saya merekam video ini dari Jakarta sampai ke lokasi jadi teman-teman punya bayangan seperti apa untuk mencapai lokasi ke ghost camp ini masih tetap di jalan raya Cibinong kita masih lurus saja terus teman-teman nah kita coba menyalip dulu teman-teman ya karena udah nggak sabaran pengen ketemu air teman-teman bukan air untuk minum ya pengen cuci muka di air sungai teman-teman nah ini agak ambilannya agak sepi ya dan perjalanan juga ya terus kita masih lurus nah ini cuaca agak panas teman-teman nah kita masih lurus ya teman-teman jangan belok-belok supaya teman-teman fokus dalam perjalanan oh iya dalam perjalanan teman-teman juga jangan lupa harus diperiksa dulu dalam perjalanan seperti bensin oli supaya teman-teman itu kendaraannya safety dan tidak terjadi apa-apa area suasananya memang sangat panas di jam 1 di perjalanan memang udaranya sangat panas di dalam perjalanan udaranya memang sangat panas tapi tidak apa ya di dalam perjalanan memang suasananya di dalam perjalanan memang suasan di dalam perjalanan suasananya memang agak panas tapi bukan suatu alasan karena niatnya pengen ke ghost camp biar hati tenang karena menghilangkan rasa lelah yang aktivitas begitu tinggi di ibu kota sehingga saya kesana bisa terbayar dengan air mancur dan alam pegunungan ala ke kiri ala ke kiri ini menuju ke sentul ya teman-temannya nah kita masih lurus nah ini disini ini juga sudah menunjukkan waktu jam 2 siang teman-teman jam 2 siang nah kita masih lurus dalam perjalanan teman-teman jalan raya menuju ke sentul ini sebelum lewat kolong itu memang agak besar dibanding jalan raya cibinong tadi teman-teman ya ini bisa dua kali lipatnya dalam perjalanannya jadi areanya bener-bener sangat luas teman-teman bisa lihat di depan saya ini jalannya sangat luas sekali oke kita masih lanjut ya dalam perjalanannya teman-teman untuk menuju ke lokasi ghost camp nya supaya teman-teman ini intinya tidak nyasar makanya saya buat track nya dari Jakarta ya teman-teman supaya teman-teman teman-teman selamat sampai tujuan kiri kanan saya kebetulan banyak pohon-pohon rindang jadi apa ya jadi sangat setengah adem setengah panas jadi lumayan teman-teman nah ini kita memasuki kawasan kolong ya teman-teman diatasnya itu jalan tol belok ya kita belok ke kiri nanti disitu ada bunderan ya bunderan namanya Kabupaten Bogor nah kita ikuti ambil jalur ke kanan teman-teman ya setelah teman-teman ambil ke kanan teman-teman ambil jalur jalur ke kiri ya set ke kiri jangan ke kanan lagi nanti teman-teman munter lagi jadi nah dari sini teman-teman dari Indomaret kita langsung ambil jalur kiri nah ini arah mau menuju ke sentul nya teman-teman nah disini tentunya sangat lancar sedikit ya teman-temannya dalam perjalanan ini banyak juga ya yang pada menuju ke sana ya ke sentul juga temen-temen ya oke kita coba lebih cepat lagi dalam perjalanan nah sebelah kanan saya tuh banyak tumpukan-tumpukan pasir ya mungkin banyak warga mau membangun rumah atau resto ya temen-temen ya oke kita lebih cepat lagi dalam perjalanan karena ingin buru-buru sampai temen-temen nah temen-temen bisa lihat sekarang apa cuacanya memang agak panas ya temen-temen ya kita coba salit dulu ya mobil merahnya kita lanjut lagi terus ya temen-temen ini jangan belok-belok supaya tidak nyasar dan temen-temen juga bisa paham dan bisa sampai ke lokasi oke kita masih lurus dalam perjalanan terus ya kita masih lurus temen-temen jangan belok-belok dulu kita coba melewati motor di depan saya ini biar lebih cepat ya temen-temen ya nah disana depan saya itu ada masjid ya temen-temen ya jadi kalau temen-temen saran saya kalau menyalip mobil atau motor ya mesti hati-hati lihat ke kanannya kalau kira-kiranya di depannya kosong nah temen-temen seperti ini temen-temen bisa melewati mobilnya jadi temen-temen tetap harus fokus dan selalu hati-hati dalam perjalanan jadi karena ini dua jalur jadi kita harus tetap fokus dan hati-hati semoga selamat sampai tujuan terus ya nah depan saya ini masih ada angkut ya saya belum bisa coba nyalip ya saya akan coba nyalip ya temen-temen ya nah ini kan agak lenggang ya dalam perjalanan terus ya temen-temen ya nah temen-temen biar paham dalam perjalanan tadi biar sampai tujuan dan tidak gagal paham intinya saya buat video banyak ini supaya temen-temen tidak menyasar dalam perjalanan kita masih lurus dalam perjalanan temen-temen jadi temen-temen tetap fokus kita coba salip lagi oke kita gas lagi temen-temen ya nah disini sudah lancar sedikit ya tapi di hari minggu ini angkut-angkut tetap masih ada aktivitas ya temen-temen oke kita masih lanjut lagi dalam perjalanan ya temen-temen cuaca sekarang sudah lebih adem ya temen-temen dibanding tadi nah sebelah kiri temen-temen sebelah kiri saya ada pom bensin ya temen-temen kalau kehabisan bensin bisa diisi ya kemudian bensin saya masih sudah full jadi bisa langsung gas terus ya temen-temen ya oke kita langsung lanjut salip oke perjalanannya kebetulan jalannya juga sangat mulus ya temen-temen tidak ada lubang-lubang oke nah disini kayaknya sudah mulai macet ya temen-temen ya jadi oh iya macet ini karena ada mobil puter balik ya temen-temen jadi kita harus tetap bersabar untuk sampai ke lokasi kita ambil jalur kiri dulu ya temen-temen ya supaya lancar sampai tujuan temen-temen oke kita masih lanjut dan masih lurus ya dalam perjalanan temen-temen tetap temen-temen harus fokus ya temen-temen ya wah ternyata di siang hari ini memang sangat padat ya aktivitasnya ya jenis kendaraan mobil maupun motor dari sebelah kanan dan sebelah kiri ya jadi agak lambat dalam perjalanan temen-temen tetap fokus ya oke kita coba ambil jalur kiri temen-temen ya mudah-mudahan bisa melewati arus macet temen-temen macet tapi bisa jalan temen-temen macet cuma mobil aja kalau motor sih bisa langsung gas oke kita ambil jalur kiri terus nah kita coba ambil kiri biar cepat sampai di lokasi temen-temen oke kita terus masih lurus temen-temen oke kita sudah melewati membesar nah ini cuacanya sekarang panas kembali temen-temen ya kita ambil jalur kanan sedikit oke wah ternyata macet juga temen-temen ya mungkin karena kesiangan berangkatnya temen-temen ya karena waktu hujan juga jadi arus macetnya agak tinggi temen-temen oke ini ada genangan ARC kecil tapi tidak bahaya ya maupun jenis kendaraan roda 2 sepeda atau motor atau mobil ya temen-temen lancar ya oke kita masih lurus ya dalam perjalanannya temen-temen yang penting temen-temen kalau track jauh diusahakan temen-temen harus isi bensin full dahulu supaya temen-temen tuh aman dan tidak kepikiran ya kita masih terus ya temen-temen ya selalu semangat nah nanti dari sini kita kasih send ke kanan ya temen-temen ya ini karena pertigaan agak macet ya temen-temen ya ini dari kiri yang mau ke kanan dari saya juga yang mau ke kanan juga ada dari kiri ke kanan nah ini lurus ya temen-temen jangan lupa ya temen-temen jangan ambil jalur sebelah kiri temen-temen fokus ambil jalur kanannya untuk menuju ke sentulnya temen-temen ya nah ini agak tersendak ya karena harus sabar ya temen-temen bergantian temen-temen oke kita bisa jalan pelan-pelan nah temen-temen kalau udah sampai sini temen-temen lurus jangan belok ke kiri ya nah ambil jalur ke kanan nah ini yang lurus ini ke kanan bisa ke kiri ke sini lurus ini bisa nanti ketemunya sama juga temen-temen nah kita coba ambil lurus nanti kita ambil jalur ke kanan ya temen-temen ya oke kita ambil jalur ke kanan ya kita masih lurus biar temen-temen ini biar paham perjalanannya seperti apa kalau temen-temen berjalan di pagi hari di siang hari nah temen-temen bisa prediksi nanti saya menyarankan kepada temen-temen kalau mau berliburan diusahkan jalan pagi-pagi supaya lancar ya oke kita masih lanjut oke nah disini sudah lancaran ya temen-temen ya temen-temen bisa lihat di depan saya ini sudah lancaran oke kita masih lanjut nah nanti dari sini itu ada logo logo lope-lope yang menandakan itu kawasan sentul ya temen-temen ya iya kita coba lah kita langsung lanjut lagi dalam perjalanan nah ini dia yang saya masuk logo lope-nya sebelah kanan saya itu temen-temen bisa lihat ya warna merah tulisannya kita ambil jalur kiri nah kalau udah sampai sini temen-temen dikit lagi sudah sampai ya temen-temen ya wah kalau disini nih udaranya bener-bener sejuk dan dingin ya temen-temen nah ini juga ruas area jalannya sangat besar ya bisa ada tiga mobil ya temen-temen jadi apa ya lancar nih walaupun ada mobil banyak tetap lancar dalam perjalanan nah dari sini temen-temen jangan belok kiri jangan belok kanan masih lurus terus ya temen-temen supaya temen-temen itu tidak nyasar sampai ke tujuan nah kita masih lurus ya temen-temen ya nah itu ada sebelah kiri saya ada IKEA ya temen-temen ya kalau temen-temen belanja-belanja nah ada disitu ya temen-temen kita masih lanjut dalam perjalanan ya temen-temen nah sebelah kiri saya ada Aion juga ya temen-temen kita masih lanjut kebetulan lancar di daerah sini temen-temen ya sentul ya kawasan sentul ya kebetulan ini lancar ya temen-temen ya nah disana sudah ada bukit-bukit ya kita masih lurus nah disini ada belokan ke kiri nah temen-temen jangan sampai temen-temen itu apa ya lewati jalur kiri temen-temen nah itu ada turun ke bawah nah temen-temen ambil kanan ya tetap masih lurus ya temen-temen ya jangan temen-temen ambil ke bawah tadi supaya tidak menyasar temen-temen oke kita masih lanjut dalam perjalanannya disini sebelah kiri kanan saya banyak pepohonan jadi bikin adem ya temen-temen ya nah kita melewati gapura nah disini bukan gapura tiket masuk jadi disini cuman gapura aja temen-temen ya kita masih lanjut dan masih lurus ya temen-temen oke kita masih lanjut dan masih lurus nah disini juga apa ya kiri kanannya penuh hijau-hijau jadi apa ya bikin mata kita jadi segar temen-temen ya oke kita masih lanjut ya temen-temen ya masih lurus dalam posisi yang sama perjalanannya oke ini masih jauh ya temen-temen ya kita masih lurus tetap semangat wah ini bener-bener sepi ya temen-temen ya di daerah sini pokoknya kalau kawasan sentul ini masih sepi dan masih enak temen-temen kita masih lurus ya temen-temen oke kita masih lanjut lagi kita gas terus ya temen-temen ya biar sampai ke tujuan wah pokoknya kalau temen-temen kalau lewat sini pokoknya adem banget temen-temen ya nah sebelah kanan saya tuh ada patung ya ada patung oke kita masih lanjut pokoknya temen-temen kalau di jalan diusahakan harus fokus ya biar selamat sampai tujuan oke kita masih lanjut masih lurus dan langsung kita gas terus kebetulan cuacanya juga cerah tidak hujan ya temen-temen ya jadi semangat dalam perjalanan temen-temen tapi tetap harus bawa mantel ya temen-temen karena kita nggak tahu ya musim hujan itu kita nggak tahu kadang di depan panas siangnya sorenya bisa hujan jadi temen-temen tetap harus sedia jas hujan juga karena biar sampai ke lokasi temen-temen ya kita masih lanjut ya temen-temen masih lanjut terus terus kita gas terus oke kita masih lanjut dan tetap harus fokus ya temen-temen ya wah keren banget di depan saya nah disini ada patung ya temen-temen temen-temen tiga patung ya berwarna-warni ya temen-temen ya temen-temen ya nah ini temen-temen pegunungannya sudah terlihat indah temen-temen waduh jadi makin semangat ya temen-temen ya nah ini agak turunan ya temen-temen ya kita masih fokus ke jalan ini temen-temen harus bener-bener lihat videonya ya jangan diskip-skip supaya temen-temen itu tidak menyasar ke tempat lain jadi biar sampai ke lokasi ya ke ghost camp nya ya temen-temen ya oke nah ini agak turunan wah keren ya temen-temen ya jadi pengen kesini terus buahannya ya temen-temen nah depan saya itu udah kelihatan bukit-bukit oke nah ini temen-temen ada puteran tapi temen-temen ikuti jalan ini aja jangan ngambil ke kanan dan muter ya kita masih lurus terus nah temen-temen kalau mau berisi rahat sebelah kiri saya tuh ada masjid ya temen-temen ya kita masih lanjut terus nah di depan saya tuh ada lingkaran yang bertuliskan kalau tidak salah itu namanya sentul nirwana temen-temen bisa lihat tuh namanya sentul nirwana nanti dari sini dari sini temen-temen ambil jalur kiri ya jalur kiri kita lurus saja temen-temen jangan ambil jalur kanan kalau temen-temen ambil jalur kanan temen-temen muter nah kita ambil jalur sebelah kiri katanya sih kalau udah dari sini tuh kurang lebih ya sekitar 15 menit lagi sudah sampai ke lokasinya temen-temen kita masih lurus dalam perjalanan kita lanjut lagi kita masih lurus dan masih lanjut lagi ya temen-temen ya oke kita masih lurus ya temen-temen ya nah kita masih lurus kita nggak ngambil ke daerah kanan tadi kalau lewat kanan tadi itu kita lewat pasar makanya kita muter kalau lewat pasar menghindari macet juga temen-temen gitu temen-temen makanya kita muter lewat jalur ini ya temen-temen supaya temen-temen intinya pokok nonton sampai tuntas ya supaya temen-temen tuh tidak nyasar sampai ke lokasi ya pokok ikuti perjalanan saya ini ya temen-temen kita masih lurus nah di sebelah kiri kanan saya ini banyak tempat ongko-ongko kalau temen-temen capek ya kan lelah ya bisa istirahat sambil kopi-kopi santai oke kita ambil kiri nah dari sini kita ambil jalur ke kanan ya temen-temen ambil jalur kanan oke nah kita masih lurus nah di sini kita ambil jalur ke kiri ya temen-temen kalau ambil ke kanan temen-temen muter ke pasar tadi ya temen-temen kita ambil jalur ke kiri menghindari macet tadi ya temen-temen yang saya bilangin terus ya kita masih lanjut eh area jalan ini cukup dua mobil ya temen-temen ya jadi tetap masih bisa jalan ya jangan khawatir temen-temen kalau bawa kendaraan roda empat tetap masih bisa jalan oke kita masih lurus sebelah kanan saya ada masjid sebelah kiri ada Indomaret temen-temen kalau mau bicemilan bisa mampir di Indomaret kalau mau sholat juga ada sebelah kanan bisa mampir temen-temen kita masih lanjut ya temen-temen ya kita masih lurus masih lanjut nah disini ada pertigaan ya temen-temen nah kalau yang ke kanan ke gunung pancar nah kita kesini ke kiri ya temen-temen ya nah kita masih kita lewatin sekolahan nah kalau ini jalannya pas banget nih kalau ada mobil jadi harus bergantian kebetulan sekarang lagi lancar ya temen-temen ya nah kita masih terus ikuti nah kebetulan kosong ya belum ada mobil kita bisa gas lagi nah itu sebelah kanan ada pump bensin ya temen-temen tinggal kalau bensinnya habis tinggal diisi nah sudah mulai ada mobil ya mungkin mereka mau turun ke Jakarta ya oke kita masih lanjut kita lewatin jembatan nah itu seperti di depan saya tuh kalau ada dua kendaraan jadi sabaran ya temen-temen ya oke kita masih ikuti jalan mobil ini ya kita coba salib salib ternyata belum bisa ya temen-temen ya karena pas banget sih temen-temen ya tapi saran saya sih nggak usah salib-salib biar selamat ya temen-temen jadi harus bersabar ya campe hai 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 walaupun macet juga nggak terlalu lama ya temen-temen ya karena jalannya pas banget soalnya dua mobil jadi harus salah satu benti yang satu jalan baru itu bisa jalan temen-temen oke kita coba ya salib oke nah disini juga polisi tidurnya lumayan ya teman teman agak tinggi ya tapi sobleker tetap aman teman teman oke kita masih gas terus ya teman teman jangan di skip videonya teman teman supaya teman teman tidak menyasar sampai ke lokasi ghost camnya ya teman teman ya karena kalau teman teman tidak nonton dari awal sampai ke lokasi teman teman takutnya nyasar dalam perjalanan pakai mobil seperti ini jadi agak sabar ya teman teman nah ini mulai macet lagi teman teman sekarang lancar oke kita masih lanjut ya teman teman ya kita masih lanjut dalam perjalanan oke kita coba nyalip ya sedikit eh ada mobil muter oke alhamdulillah kita bisa lewati ya nah ini kalau gak salah sedikit lagi mau sampai teman teman ya sedikit lagi mau sampai ke lokasi ke ghost camnya teman teman nah ini sudah lancaran wah rame juga ya teman teman dari sini teman teman ya banyak kendaraan keluar masuk ya teman teman ya kita jalan lagi teman teman ya lanjut lagi oke kita masih lurus ya teman teman ya pokoknya teman teman tonton terus ya jangan di skip skip supaya sampai ke tujuan biar teman teman juga paham dan tidak nyasar masuknya seperti itu teman teman kita masih lanjut ya oke kita masih lanjut dalam perjalanannya oke kita masih lanjut dan masih gas terus teman teman ya nah ini ini lancaran ya teman teman ya wah ternyata rame juga ya ini yang turun dari yang dari atas yang mau ke bawah ya oke kita kosong lancar ya teman teman ya oke kita masih lanjut ya teman teman masih lurus terus ikuti jalan ini pokoknya teman teman kalau mau ke sana pokoknya ikut terus tonton video ini sampai selesai supaya teman pun tidak nyasar makanya saya buat dengan dari awal tuh dari Jakarta ya teman teman ya tuh teman teman kalau bawa kendaraan juga bisa ya ternyata pas tapi ya teman teman tapi jenis kendaraannya kalau bisa jangan terlalu besar ya teman teman ya ya sejenis apansa ya sejenis apansa gitu ya senia karimun itu lancar teman teman ya kalau mau lebih besar kita harus ngalah nah kita masih lanjut oke kita masih lanjut ya teman teman ya oke kita masih lanjut terus dalam perjalanan ya nah disini udah mulai banyak wisata-wisatanya teman teman ya ada wisata untuk kopi buat makan restok wah banyak sekali teman teman di daerah sini teman teman nah itu depan kanan saya tuh wah banyak mobil-mobil penuh dengan tanah ya teman teman ya oke kita masih lanjut lagi ya teman teman ya nah ini sudah mulai lancar ya teman teman sudah mulai lancar kita coba ambil jalur kanan teman teman nah disinilah teman teman sudah banyak-banyak tempat-tempat wisata ya tempat-tempat resto tempat-tempat kopi tempat-tempat nongkrong wah kita sudah masuk di kawasannya teman teman oke kita masih lanjut ya teman teman nah tuh lagi dibangun ya sebelah kiri saya nah ini ada tempat kopi tuh yang sudah terkenal dan viral ya teman teman ya kita masih lanjut nah dari sini sih sekitar 5 menitan lagi sudah sampai ke lokasi ya teman teman ya nah disini sebahkan saya juga nih ada kafe ya tuh kafe resto sudah banyak ya teman teman nah kita tanjakan oke oke itu kita tuh masih banyak mobil-mobil besar ya teman teman wah keren-keren mobilnya teman teman mobil off-road teman teman oke kita tanjakan terus ya teman temannya kita masih lanjut dan masih lurus ikuti perjalanan ini teman teman sebelah kanan saya tuh banyak kafe dan kopi ya disana teman teman kita masih lanjut teman teman nah kita sudah memasuki ya kurang lebih 5 menit lagi teman teman ya kita lanjutin jembatan oke kita masih lurus nah disini nah itu ada warung ya teman teman jadi pokok disini banyak deh tempat tempat apa ya warung warung tempat kopi kopi jangan khawatir teman teman disini kita masih lanjut ya teman temannya disini agak macet ya sedikit ya karena ada jalan berlubang ya kalau gak salah tuh nah genangan air dikit jalan rusak maksudnya jalan rusak nah kita hindari dulu ya oke kita mulai nanjak ya teman teman ya mulai nanjak nih kita masih nanjak terus ya teman teman ya nah ini di sebelah kanan saya ada sebagian warung ya teman teman ada warung buka ada yang tutup ya kita coba salib ya teman teman ya kita coba salib biar cepat sampai ya teman teman ya oke kita masih lanjut dalam perjalanan nah ini jalannya agak rusak ya teman teman ya nah di sebelah kiri saya ini nanti pas tanjakan itu adalah namanya kopi tepian ya teman teman sebelah kiri ya kita tapi lurus ya kita gak ke kiri nah ini kopi tepian kita masih lurus ya itu kopi tepian itu tempat kopi-kopi pinggir sungai ya wah keren banget nah teman teman jangan sampai jalur kanan tuh nah karena belum jalannya belum betul ya nah kita masih lurus ya teman teman ini perjalanan jalannya bisa menuju ke jalannya bisa menuju ke pila adi aswat ya nah kemudian saya sering lewat jalur ini ya untuk ke pila adi aswat jadi udah kurang lebih udah 6 kali ya kemari ya teman teman ya nah kita masih lanjut dan masih ikuti perjalanannya disini juga jalannya alhamdulillah sudah mulus ya teman teman tidak banyak lubang-lubang nah dikit lagi nih dikit lagi kita sampai ke lokasi teman teman oke terus kita masih lanjut kita masih lanjut dan masih lurus ya teman teman pokoknya ikuti teman teman ikuti jalan ini teman teman oke nah ini ada pertigaan teman teman kalau yang ke kanan ke pila adi aswat kita ambil yang jalur ke kiri ya yang ke atas teman teman nah dari sini sudah 2 menit lagi teman teman 2 menit lagi teman teman sampai ke lokasi terus ya kita masih lanjut ternyata disini jarang mobil ya teman teman lebih banyak kendaraan roda 2 ya eh ada juga teman teman ternyata nah teman teman masih lanjut terus nah teman teman kita masih lurus ya ikuti perjalanan ini oke teman 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 oke teman teman dari sini tidak jauh lagi nah ini ada sekolahan SD ya teman teman tuh nah ini kita masuk ke gapura yang berwarna merah ini nih kita namanya kita langsung ambil jalur kiri ya teman teman nah ada pelangnya tuh teman teman oke kita masuk ke gapura ya teman teman setelah gapura kita ikuti jalan ini nah terus oke kita masih lanjut nah kita nanti ada warung agen nah kita ambil jalur kiri ya turun ke bawah ya teman teman ya teman teman turun ke bawah ikuti terus jalannya seperti ini dan teman teman mudah mudahan masih inget ya kalau mau kemari ya oke kita masih turun ke bawah turun ke bawah terus nah ini mulai agak turunan teman teman ya nah disitu depan saya ada pelangnya teman teman pelang nah teman teman jangan ambil jalur ke kanan teman teman ambil jalur ke kiri itu ada bacaan ghost cam ya teman teman ambil nah kita masuk ke perumahan rumah warga ya teman teman nah kita jalannya sih pas buat satu motor dua motor bisa teman teman tapi pelan pelan sedikit lagi nih teman teman sudah mau sampai ke lokasi wah enaknya jalan-jalan ke perkampungan ini teman teman kiri kanannya pohon pisang teman teman sama pohon singkong ya kita masih masuk perkampungan oke kita masih lurus ya teman teman oke masih lurus nah nanti disini kita ada belokan ambil jalur ke kanan ya jalur kanan nah kita lurus oke kita masih lurus nah nanti kita muter di rumah ini ya teman ambil kanan ya jangan naik ke atas ya gak bisa ya ambil kanan nah ini dia tempatnya teman teman sudah mau sampai ke area ghost camp nya nah ini dia lahan pakir untuk ke ghost camp nya teman teman ya teman teman kebetulan kita sudah sampai di area pakir nya area pakir nya ini ada di belakang saya ini ini dari rumah warga jadi dikaryakan sama warga ya setempat nih teman teman bisa area pakir di belakang saya ini cukup menampung 10 motor ya teman teman kalau teman teman banyak mungkin langsung ke area ya tapi kalau motornya cuma 1 atau 2 ya teman teman cukup disini aja lebih baik dan aman ya jadi helm pun di diamankan sama penjaga pakir nya di dalam rumah taruhnya biar aman biar tidak kehujanan baik kita langsung lanjut ke ghost camp seperti apa sih ghost camp itu saya jadi penasaran teman teman yuk ikuti perjalanan saya menuju ke ghost camp kita langsung saja menuju area yang kita tuju teman teman nah kita melewati rumah rumah penduduk ya teman teman ya ini wisata ghost camp ini berapa tahun berdirinya bu ini baru 3 tahun alhamdulillah baru 3 tahun ya tapi pengunjung banyak bu ya alhamdulillah alhamdulillah bagus warganya bisa buka apa pariwisata tempat pariwisata ya bu ya oke bu saya mau lanjut ke tempat wisatanya ya ke ghost camp nya seperti apa sih bu jadi penasaran ya bu ya nah sebelum masuk ke ghost camp nah di teman teman nih bisa disambut sama hewan hewan kambing tuh kambingnya kebetulan dari warga ya tenaknya banyak banget ya banyak banget ya kita langsung lanjut oh ada lagi oh ada yang manggil teman teman oke kita lanjut lagi perjalanannya kita jalan santai aja ya nah maksudnya gini teman teman tadi kalau teman teman bawa motor banyak gitu ya nah teman teman bisa pakir di daerah sini nih bisa 30 motor 40 motor maksudnya seperti ini teman teman oke teman teman nah kita masuk di tempat area pakir ya pakir kedua nanti kita lewat sini teman teman suara airnya tuh sudah terdengar tuh kayaknya ada di bawah ya ghost campnya itu ya kita mengikuti jalan setapak memang kalau ini tidak bisa dilalui pakai kendaraan jadi harus berjalan kaki nah kita sedikit lagi sudah sampai teman teman jalannya ini sih menurut saya sih masih aman ya teman teman masih aman cuma kalau hujan saya belum tahu apakah licin apa tidak tapi ini banyak batu-batu ya jadi aman tapi disini sudah ada himbawan buat pengunjung jadi harus hati-hati di jalan licin jadi kalau hujan ya memang harus hati-hati yuk kita langsung lanjut lagi ke bawah nah ini sudah aman teman teman ya karena jalan berbatuan ya akhirnya kita sampai teman teman yang dimasuk ghost camp ini seperti ini teman teman oke ini kita masih mau lihat kesana teman temannya tempat camping ground nya seperti apa ya jadi penasaran teman teman nah ini area camping ground nya teman teman tempatnya benar-benar apa ya bagus banget ya nah itu ada konten kreator juga ya namanya Heru Bakmal ya kita disini kebetulan bertiga sama Pian TV 85 lagi konten bareng kita mau lihat area camping ground nya nah ini dia nih nah nah itu salah satu tuh itu tempat buat camping ground nya tuh teman teman jadi lahan-lahannya sudah dititik-titikin itu lahan kedua nah disana ada lagi wah hampir banyak ya lahan area camping ground nya wah kalau teman teman camping disini saya yakin tidak bakal rugi keren banget oke kita langsung lanjut lagi mau review jalan yang lain teman teman ya lewat sini ya nah ini area nya nih teman teman wah pokoknya tempatnya bagus banget nih dari situ ada buat teman teman kalau mau ngopi ngopi disitu mau apa ya mau sarapan mau makan siang tempatnya ada mungkin ini tempat makannya teman teman kayak indomie toko nah teman teman bisa beli disana oke kita masih turun lagi ke bawah teman teman lihat pendopo kita berjalan kaki teman teman oke oke kita mau menuju kesana ya saya jadi penasaran sama apa ya ada air tujun kecilnya teman teman nah jalannya berbatuan nah disini juga eb jalannya berbatuan jadi mesti hati hati nah disini juga teman teman waduh tempatnya enak banget teman teman dan udah tenemos ny si yang si en willingly en mal har ona en kita jalan lagi teman-teman ya jadi disini sudah ada harganya teman-teman ya ini teman-teman tiket masuk ke wisatanya Grilly harga tiketnya 10.000 dewasa 15.000 ya disini-sini sudah ada ya terima kasih oke teman-teman ternyata air disini bisa untuk dipakai untuk mandi ya teman-teman airnya benar-benar sangat bening sekali teman-teman kebetulan air sungainya sangat jelas sekali sambil saya ini ada jembatan untuk foto-foto selfie ya teman-teman ya nah teman-teman kalau sampai buat camp ini di jalan mandi kenapa di belum mandi sepepikir teman-teman ini saya mau coba isi muka wah keren banget teman-teman airnya dingin masih alami tahun bersih banget teman-teman jadi teman-teman kalau mau mandi wah saya merekomendasikan teman-teman terutama kalau teman-teman bawa anak kecil gitu ya harus digantungin supaya aman air kecil depan saya ini maksa Allah sulit untuk saya bayangkan walaupun kecil tapi saya sangat terhibur baik teman-teman sekian dulu saya merekomendasikan tempat ini untuk teman-teman kalau mau ke air terjun yang dekat dari Jakarta yalah namanya Ghost Camp teman-teman itu lokasinya di daerah dekat Sentul ya teman-teman ya di sini juga ada lengkap ada tempat trekkingnya ada tempat camping groundnya pokok di sini teman-teman saya merekomendasikan untuk teman-teman kalau berliburan ngajak keluarga atau ngajak teman-teman atau acara bolehlah ajak kemari saya merekomendasikan view nya bagus jadi saya sangat salut dengan Ghost Camp ini ya teman-temannya airnya bersih oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati